Halo anak-anak hebat Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Seperti yang kita ketahui Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam Sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia Secara garis besar kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua Yang pertama kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam Biasanya dilakukan di pedesaan Misalnya kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan perikanan Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan Misalnya Perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa Pertanian 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 adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama Berikut ini adalah contoh tanaman hasil dari pertanian Di antaranya padi, jagung, kubi, dan palawija Peternakan Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembang biarkan berbagai hewan ternak Untuk diambil manfaatnya Peternakan digolongkan menjadi tiga bagian Di antaranya yang pertama adalah peternakan hewan besar Contohnya, sapi, gerbau, dan kuda Yang kedua, peternakan hewan kecil Contohnya, kerinci, dan kambing Dan yang ketiga adalah peternakan hewan unggas Contohnya seperti ayam, bebek, dan guruk Perkebunan Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan Ataupun membudidayakan berbagai tanaman Kegiatan perkebunan hampir sama dengan kegiatan pertanian Hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda Berikut ini adalah beberapa contoh tanaman hasil perkebunan Antara lain Kelapa Kelapa sawit Karet Kopi Dan teh Perikanan Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan Berdasarkan lokasi penangkapannya Kegiatan perikanan dibedakan menjadi dua Yang pertama, perikanan laut Yang kedua, perikanan darat Perikanan darat terdiri dari Perikanan air tawar dan perikanan air payau Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil agraris Dan caranya Yang pertama adalah Dengan cara Intensifikasi Intensifikasi adalah Pengolahan lahan pertanian Dengan menggunakan beberapa macam sarana Atau bisa disebut dengan panca usaha tani Misalkan saja dengan penggunaan pengairan Atau irigasi Kemudian penggunaan pupuk Penggunaan bibit unggul Penggunaan obat pembasmihama atau biasa disebut dengan pesticida Dan bimbingan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat Cara yang kedua adalah Extensifikasi Extensifikasi pertanian adalah Usaha memperluas lahan pertanian Dengan cara Membuka lahan pertanian baru Yang ketiga adalah Diversifikasi Diversifikasi pertanian adalah Usaha memperbanyak kegiatan pertanian Dan jenis tanaman Pada suatu lahan pertanian Misalnya saja Seorang pertani Selain bertani Juga bertelak ayam Ataupun memelihara ikan di kolam Yang keempat adalah Rehabilitasi Rehabilitasi pertanian Adalah Usaha menyeburkan kembali tanah Dan juga memperbaharui Cara-cara pertanian Serta mengganti tanaman Dengan tanaman yang lebih muda Atau juga bisa disebut dengan Peremajaan tanaman Ataupun mengganti jenis tanaman lama Dengan jenis tanaman baru Yang lebih produktif Selanjutnya adalah Mekanisasi Mekanisasi pertanian Adalah Pengolahan tanah Dengan menggunakan mesin-mesin Karena lahan pertanian luas Sehingga Tenaga manusia dan hewan Kurang memadai Perdagangan Perdagangan adalah Kegiatan yang menyediakan Dan mendistribusikan Berbagai barang Dari produsen ke konsumen Kegiatan perdagangan Berbagi menjadi dua Yaitu Kegiatan perdagangan besar Dan perdagangan eceran Kegiatan perdagangan besar Dilakukan oleh Perdagang kepada Perdagang eceran Sedangkan Perdagang eceran Dilakukan oleh Perdagang eceran Kepada konsumen Industri adalah Kegiatan mengolah Bahan mentah Menjadi barang setengah jadi Atau barang jadi Ini adalah beberapa contoh Kegiatan industri 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 pakaian Industri elektronik Dan industri makanan Pertambangan Pertambangan adalah Kegiatan mengolah Atau memanfaatkan mineral Demi kesejahteraan manusia Contohnya adalah Pertambangan minyak bumi Pertambangan emas Dan pertambangan batu bara Selanjutnya Jasa Jasa adalah Kegiatan yang dilakukan Sebagai Pemberian layanan Atau suatu jasa Berikut ini adalah Contoh Pekerjaan di bidang jasa Yaitu Bengkel Perusahaan Angkutan umum Bank Dan dokter